oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman dan ini ada motor honda pcx 150 nah nah video kali ini kita akan nanti akan bongkar semua total nah kita akan lihat gimana caranya kita ngebongkar full body dari honda pcx ini nah nanti kita akan bongkar kita atas urut urutannya dari mana dulu kita bongkarnya nah ini motor honda pcx tahun keluaran 2019 ya teman teman ya jadi ini udah agak lama dan memang ya pastinya udah pernah diservis-servis dan menurut saya nanti bakal ada kayak nut-nut gitu yang udah hilang kayak misalnya yang nut yang terbuat dari apa itu plastik gitu loh yang clip modelnya itu jadi kayak gitu cuma kita nanti akan lihat bagaimana cara kita ngebongkar motor ini oke langsung aja gak usah banyak-banyak bicara kita langsung aja bongkar motornya oke jadi pertama kita buka ada dua baut yang ada di belakang ini untuk membuka covernya ya teman teman ini kita buka cuma dua baut aja nah di bagian sini ini ada clipnya di sini ada clipnya jadi emang agak sedikit keras ya kalau motor pas lagi baru biasanya keras cuma karena ini moternya udah lama dan mungkin udah sering dibongkar juga jadi gak terlalu keras nah ini bagian depannya ada clipnya ya gak usah takut patah nah kayak gitu kemudian belakang samping kalian juga gak usah takut patah nah ini clipnya yang kayak gini yang kayak gini nih clipnya oke kemudian kita langsung bongkar bagian behel belakangnya ini nah ada empat baut ada empat baut ukuran 12 kita lepas semua yang empat baut ini ukuran 12 dan ditambah juga ada nat lagi yang kayak gini ya bawa biasa pake obeng ada dua biji kalau sudah lepas semua tinggal diangkat nah oke udah dan selanjutnya kita akan ambil joknya ini ya untuk joknya ini kita ada beberapa baut ini ada tiga di dalam ini bisa dilihat ada tiga satu dua dan tiga ini nah kemudian disini ada nut plastik harusnya ada ada clip plastik tapi udah hilang di kanan kiri sini sama di kiri harusnya ada kemudian di dalam sini ada dua baut satu dan di kiri juga ada harusnya kemudian ini baut yang kayak gini nih disini ini dan disini juga ada nah itu dilepas semua baru kita bisa angkat joknya jadi kayak gitu oke langsung aja kita praktekin ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati nah kita sekarang lepas bagian jognya di bagian kiri ini ada kiri kanan ada clipnya dilepas dulu clipnya kalau sudah lepas kita langsung bisa tarik kayak gini nah sekarang jognya sudah kelepas kita bisa lepas bagian bagian yang lain oke sekarang kita akan bongkar bagian ini bagian cover bawah sebelah kiri dan kanan nah kenapa kita pertama bongkar bagian jog kemudian kita langsung bongkar bagian sebelah kiri bawah dan kanan ini nah kalau teman-teman ingin meng-service atau service sendiri motor PCX ini nah ya bagian ini yang perlu dibongkar jadi bagian utama yang perlu teman-teman ketahui ya ini aja dulu untuk bagian jog cara bukannya seperti itu dan bagian cover kiri bawah nanti bukannya seperti itu nah ketika udah jog dan bagian kiri bawah itu bisa udah dilepas nah kalian bisa service PCVT kalian juga bisa service bagian throttle body teman-teman juga bisa apa itu mengecek bagian-bagian dari fuse dan baterai nah jadi untuk untuk PCX ini nah minimal teman-teman tahu untuk membuka jog dan tahu bagian membuka bagian cover bawah sebelah kiri nah itu aja cukup nah sekarang kita akan buka cover bawah kiri dan kanan oke oke Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati dan lampu stop lampnya itu menjadi satu nah jadi apa aja yang nanti kita harus lepas pertama ini yang jelas ini pengikatnya ada dua yang untuk mengikat stop lamp sekaligus bodi belakang dan kebanyakan untuk PCX ini tuh banyakan nut-nut plastik atau klip-klip plastik ya teman-teman ya kayak semacam jadi yang untuk klip plastiknya ada sebenarnya banyak cuma ini udah pada hilang ya yang disini ini ada klip plastiknya cuma hilang jadi pokoknya dicari aja bagian-bagian klip plastik yang ada di Honda PCX ini oke hilang aja kita buka selamat menikmati selanjutnya kita buka cover depan ini nah depan yang putih ini aja nah bautnya ada dua ketutupan sama ini apa namanya covernya windshield ketutupan sama windshield nah nanti kalau udah dilepas bautnya cara ngebukanya itu jadi ngebukanya kayak gini ini udah lepas bautnya ini yang putih ini ini ditarik ke bawah teman-teman nah tarik ke bawah ditarik ke bawah kayak gitu ya teman-teman ya setelah itu kita bisa buka windshield windshield ada empat baut dua kayak gini di kanan dan kiri dan dua untuk kunci L kayak gini ya kelihatan gak kelihatan gak kunci L nya itu nah itu ya oke setelah windshield nah kita bisa lepas untuk bodi bagian kiri dan bagian kanannya ini yang ini yang gede banget ini ya yang ini nah yang dibuka itu kayak gini nut kayak gini nut pasti kayak gini ya teman-teman ya nah kemudian ada disini ada dua ada ada baut disini ada dua nah kelihatan ya dua kemudian ada lagi yang di bagian bawah ini disini juga ada kayak nut-nut pasti kayak gini cuma ini udah pada hilang mungkin yang ngebongkar sebelumnya gak teliti jadi pada patah atau gimana kemudian di bagian sini juga ada di bagian sini ada satu baut nah itu dilepas baik kanan atau kiri ada semua jadi dicek aja semua dulu yang gue tunjukin tadi udah pastiin kelepas baru bisa dilepas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semas setelah kebuka baut di bagian kanan dan kirinya kita bisa buka bagian pijakan kanan dan kirinya ini ya cuma ada beberapa baut sih ini sama di belakang ini satu nah ini kanan kiri sama aja nah setelah terlepas bagian samping kanan kiri depannya itu yang bagian bawah kita bisa lepas bagian ini tutup speedometer habis itu kita lepas headlamp baru kita bisa buka bodi bagian tengah ini ya teman teman jadi speedometer dulu ini bautnya ada ini satu dua dan disini juga ada kanan kiri sama kemudian baru kita bisa lepas bagian headlamp gitu jadi jangan lupa juga untuk melepas konekan charger 12 volt ini ya teman teman ya memang agak sedikit susah memang agak sedikit susah untuk charger 12 volt nya tapi kalau gak dilepas ya teman teman gak bakal bisa ini gak bisa nyambut gak bisa nyambut ini bagian bodinya ini ya jadi memang harus dilepas kalau udah kelepas tinggal ditarik aja kayak gini oke teman teman dan ini adalah keadaan atau bagian dalam frame nya dari Honda PCX nah frame nya seperti ini nah nanti kita akan bersihkan setelah kita bersihkan kita akan bedah kita akan sama-sama belajar mengenai apa-apa saja yang ada di Honda PCX 150 ini oke tunggu terus videonya buat teman teman yang belum subscribe klik dulu subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena itu semua gratis dan biar teman teman juga dapat notifikasi ketika gue update atau upload video lagi mengenai Honda PCX 150 ini oke cukup sekian dari saya semoga video ini bermanfaat bagaimana tutorial cara membuka bodi dari Honda PCX 150 video kedepan kita akan update terus pantengin terus Assalamualaikum Wr Wb dan bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati